Diputuskan malam ini, Ketua Umum PSSI Riktohir langsung melakukan hal mengejutkan ini, usai laga Timnas Indonesia U16 versus Singapura U16. Pertandingan pembukaan antara Timnas Indonesia dan Singapura dalam ajang Piala AFF U16 2021 telah menimbulkan gelombang di seluruh negeri. Dengan kemenangan perdananya di Piala AFF U16, Riktohir selaku Ketua Umum PSSI memberikan pandangannya tentang perkembangan skuad Garuda Muda. Hasil ini telah menjadi titik penting bagi skuad Garuda Muda bahwa para pemain telah menunjukkan semangat dan dedikasi yang luar biasa di lapangan. Ketua Umum PSSI menegaskan bahwa meskipun perjalanan Timnas masih di awal, namun ada potensi besar yang perlu diapresiasi. Kami melihat adanya peningkatan dalam kualitas permainan Garuda Muda dan kerjasama antara pemain. Ini adalah langkah penting dalam membangun fondasi yang kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia, ucap Erik Thohir. Erik Thohir juga menyoroti pentingnya pembinaan pemain muda untuk menjaga kelangsungan dan keberlanjutan tim. Erik terus berkomitmen untuk mengembangkan bakat-bakat muda di seluruh negeri. Mereka adalah investasi bagi masa depan sepak bola Indonesia dan akan terus memberikan dukungan penuh kepada mereka. Kemenangan ini menjadi langkah awal yang bagus bagi Tim Garuda Muda. Saya yakin Timnas U16 bisa menjuarai piala AFF ini. Tutup Erik Thohir. Pada akhirnya, Erik Thohir mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung dan memotivasi Garuda Muda. Pandangan Erik Thohir memberikan gambaran positif tentang masa depan sepak bola Indonesia setelah pertandingan penting melawan Singapura dalam ajang piala AFF U16 2024. Dengan semangat yang berkobar dan dukungan yang tak tergoyahkan, Timnas Indonesia dipandang siap menghadapi tantangan-tantangan mendatang dengan penuh optimisme. Nah, gimana menurut kalian dengan pernyataan Erik Thohir ini, sob? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi Timnas Indonesia selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu informasi Timnas Indonesia.